Intro Ikan nila adalah salah satu jenis ikan yang banyak digemari oleh masyarakat. Selain harganya terjangkau, juga protein dan gijinya sangat tinggi. Nah, Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Kampung Nila yang berada tepat di Dusun Banjarwaru, Desa Kawali, Kecamatan Kawali. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus blog saya kali ini di Kampung Nila untuk menggali informasi seputar budaya ikan nila. Pengembangan perikanan budaya dalam negeri memang tengah digenjot pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Salah satunya berdaya ikan air tawar, yaitu ikan nila. Nila menjadi salah satu komoditas perikanan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat saat ini. Salah satu kelompok ikan atau pokdakan, pula kacikerta yang berada di Dusun Banjarwaru, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, atau di Kampung Nila ini memilih membudidayakan ikan air tawar tersebut. Sebab perawatannya yang praktis dan punya nilai jual tinggi. Ikan nila termasuk mudah untuk dibudidayakan sebab resiko kematiannya kecil. Selain itu, pengelolaan kolam-kolam berdaya nila tidak membutuhkan banyak pekerja, sehingga bisa dilakoni secara mandiri. Kelompok berdaya ikan, pula kacikerta, fokus dan tak kenal menyerah. Usaha mereka berhasil berkembang. Kolam yang tadinya hanya 4 titik menjelemah menjadi 100 titik. Begitupun dengan anggota kelompok berdaya bertambah menjadi 20 orang. Hantaman pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 diakui Lukman sebagai ketua kelompok sempat mempengaruhi usaha nila konsumsi yang dilakoninya. Ancaman naiknya harga pakan hingga hasil panen yang tak terserap sempat membuatnya khawatir. Namun, kekhawatiran itu berangsur-angsur hilang, seiring permintaan yang terus datang dan harga pakan yang ternyata stabil. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di Kampung Nila. Nah, bagaimana pengelolaan ikan nila di sini? Nanti saya akan berbincang-bincang bersama ketua kelompok dan juga pengelolaan di Kampung Nila ini. Ikuti terus vlog saya kali ini meliput di Kampung Nila. Awal mula kenapa saya berbudidaya ikan nila? Karena melihat situasi dan kondisi masyarakat di sini yang punya rata-rata punya kolam dan dengan air yang cukup melimpah sehingga saya terinspirasi untuk melakukan budidaya. Dan juga melihat potensi pasar di mana khususnya daerah Kawali dan umumnya daerah Ciamis, Kabupaten Ciamis, ini ikan hampir 50% lebih ini dipasok dari luar Kabupaten Ciamis. Nah, sehingga di sini saya merasa terinspirasi oleh keberadaan situasi seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan budidaya dengan salah seorang teman, nah dari situ mulai kelihatan hasilnya setelah saya jual ternyata ada nilai lebih. Nilai lebihnya itu harganya itu berada di atas rata-rata yang nilai yang ada sekarang ya. Cuma belum menyemai dari ikan yang dari luar Ciamis. Nah, sehingga setelah itu masyarakat di sekitar ada yang melirik, terus saya ajak ngobrol, sehingga terus menambah yang mau, yang mau berbudidaya ikan. Nah, mungkin dari situ ada penambahan-penambahan yang mau berbudidaya. Nah, sekaligus sampai sekarang, Alhamdulillah, dibangunlah satu sistem kemitraan ya. Sistem kemitraan di mana saya yang memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk berbudidaya, dan nanti saya akan panen lagi. Karena melihat potensi pasar di sini luar biasa sekali gitu. Pemasaran yang kami lakukan di sini, selain ada yang langsung datang ke sini, ini sudah menorobos ke hampir lima kecamatan ya. Lima kecamatan, ya di antaranya Kawali, ada Lumbung, Panjalu, Raja Desa, dan yang terjauh ke Pemarican. Nah, itu bandar-bandar yang suka ngambil ke daerah kami ke sini. Jumlah anggota pokdakan kami ada 20 orang, dari unsur pemuda dan masyarakat tempat. Motivasi mendirikan kelompok pokdakan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, khususnya Banjarwaru, mudah-mudahan dengan adanya kelompok ini lebih meningkat. Kami, atas nama pemuda, juga warga RT1, RW8, Dusun Banjarwaru, sangat mengapresiasi keberadaan kampung nilai ini, karena satu, kami dibantu. Yang pertama mungkin dari penghasilan. Alhamdulillah, kami memperoleh lapangan pekerjaan. Yang kedua, kami banyak belajar dari kampung nilai ini, bagaimana cara mengelola ikan yang baik. Juga kami bisa mempermudah cara mendapatkan ikan yang enak dan lejak, tidak perlu jauh-jauh ke pasar. Kita cukup ada di sini. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama mereka yang memiliki usaha di sektor produksi skala rumahan. Masyarakat yang terkena imbas itu harus berupaya agar kebutuhan hidup sehari-hari tetap bisa terpenuhi. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menekuni usaha budidaya perikanan sebagai upaya mencari pendapatan di tengah pandemi COVID-19. Hadirnya kelompok tani ikan pulakat Cekerta menjadi solusi buat masyarakat untuk peluang bisnis. Budidaya perikanan bisa menjadi salah satu usaha yang menjanjikan karena ikan yang memiliki sumber protein makin degemari masyarakat semua kalangan. Sekaligus menjadikan tubuh tetap sehat bagi pemburu daya karena melakukan aktivitas di tempat terbuka. Harapan kami sebagai pengurus di sini ke depan ini bisa lebih berkembang lagi terutama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sini terutama dari masalah perikanan. Dan sudah kami bisa dibuktikan barangkali dengan melihat hasil-hasil yang telah diberikan dari para petani ikan ini bisa dikatakan cukup mumpuni dan cukup untuk kegiatan ekonomi yang ada di wilayah kita ini. Selanjutnya kami melihat dari banyak para pemuda-pemuda di sini juga ikut andil dalam kegiatan ini. Dan Alhamdulillah itu tercipta dari adanya COVID-19 yang terdampak COVID-19 sangat banyak yang berusaha di kota juga pulang kampung karena tidak ada pekerjaan Alhamdulillah di sini bisa diupayakan dengan kami bekerja sama dengan para pemuda bisa diupayakan untuk menggali potensi apa yang bisa dilaksanakan. Ternyata dari kolam ini yang sudah ada di sini Alhamdulillah bisa dilaksanakan sedemikian rupa. Barangkali harapan ke depan mudah-mudahan kami bisa mendapatkan support dari mana saja dan juga yang paling utama kita mendapatkan motivasi juga ya dari motivator kita Pak Haji Wahyu di sini Alhamdulillah juga untuk tingkat pemasarannya juga marketingnya juga sudah tersedia di sini memang dari dulu marketingnya sudah bisa di ada di sini jadi Alhamdulillah untuk pemasaran kita di sini untuk ikan nilai tidak sulit. Alhamdulillah mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih maju lagi lebih sukses lagi para pemuda lebih giat lagi bekerja untuk tetap memacu perekonomian untuk menunjang ekonomi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, wilujang siang Selamat datang di kampung nila inilah salah satu kawasan di daerah Kawali ya tepatnya di desa Kawali, Dusun Banjarwaru, Kecamatan Kawali di sini ada satu potensi desa yang Alhamdulillah di kampung Dusun Banjarwaru ini diberikan oleh Allah satu keberlimpahan air yang mana tentu ini harus disyukuri bentuk rasa syukur kami sebagai warga di Dusun Banjarwaru ini adalah memanfaatkan keberlimpahan air ini menjadi bermanfaat diantaranya dengan berburidaya ikan nila Alhamdulillah ada beberapa penggagas di kampung nila ini yang mereka peduli terhadap keberadaan anak-anak muda yang mana anak-anak muda Dusun Banjarwaru ini lebih senang untuk pergi ke kota ini menjadi ada beberapa keprihatinan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di sini sehingga menggagas satu usaha untuk anak-anak muda desa Kawali ini diantaranya dengan mencoba untuk melakukan usaha budidaya ikan nila Alhamdulillah dari gagasan-gagasan tersebut direalisasikan diwujudkan dengan mencoba untuk mengelola beberapa awalnya mengelola beberapa kolam dan Alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa berkembang sehingga membentuk satu kelompok yaitu kelompok pokdakan pulak kacekerta Alhamdulillah dari terwujudnya gagasan untuk bagaimana anak-anak muda Dusun kami ini tidak lagi mencari pekerjaan di kota Alhamdulillah diwujudkan dengan berbudidaya ikan di kampung sendiri sehingga maka kawasan ini kami sebut dengan kampung nila atau kawasan perikanan di wilayah Dusun Banjarwaru Desa Kawali Alhamdulillah semuanya sedikit demi sedikit berkembang dari awalnya hanya empat kolam sekarang bahkan masyarakat yang ada pun ikut terlibat untuk melakukan usaha berbudidaya ikan ini tentu harapan kami bahwa dengan berbudidaya ikan ini anak-anak muda kaum milenial yang biasanya mereka lebih senang untuk mencari pekerjaan ke kota sekarang bisa melibatkan diri dalam berbudidaya ikan tentunya harapan kami ini juga bisa membuat mereka ada aktivitas dan tentu juga bisa membuat masyarakat di sini dan anak-anak muda di sini sejahtera atau paling tidak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sini selain itu karena memang di sini di sini sudah mereka masyarakat yang ada di sini juga sudah terbiasa dengan berbudidaya ikan intinya tidak terlalu tidak terlalu apa ya tidak terlalu sukar untuk mereka untuk memulai tinggal bagaimana memoles yang tadinya mereka punya kolam hanya untuk sekedar panennya 6 bulan sekali atau setahun sekali manakala ada pesta hajatan atau lebaran nah sekarang bisa produktif dan bisa menghasilkan dalam jangka waktu 2 bulan sampai 3 bulan bisa menghasilkan uang tentu ini satu kabar gembira bagi masyarakat Dusun Banjarwaru tentunya mereka bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Dusun Banjarwaru ini satu hal lagi masyarakat kampung Nila ini bisa tercerahkan karena kami setiap malam Sabtu ada pelatihan-pelatihan bagaimana berbudidaya yang baik dan berbudidaya yang menguntungkan ya Alhamdulillah ini sudah berlangsung dan juga sudah dilakukan bersama-sama sehingga InsyaAllah ekonomi masyarakat di Dusun Banjarwaru ini bisa meningkat selain dari itu juga tentu kami juga ikut mendorong bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sektor perikanan juga ini bisa terwujud dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan apa yang masyarakat ini lakukan bisa memberikan satu inspirasi kepada masyarakat kawali khususnya dan umumnya masyarakat kebupaten Ciamis untuk sama-sama bagaimana kita menggali potensi di sektor perikanan yang Alhamdulillah kalau Ciamis InsyaAllah airnya cukup berlimpah dan Ciamis terkenal dengan ikannya yang enak gurih dan lejat beresah kali ini saya sudah bersama ketua kelompok di kampung Nila ini dan sedikit akan menggali informasi tentang teknis pemberian pakan nah Kang seperti di belakang saya ini ada kincir ini untuk apa Kang jadi kincir ini untuk sebagai buat tambah oksigen terutama dipasang di malam hari karena di malam hari oksigen berkurang jadi dibantu sama kincir ini ini untuk pakannya sendiri satu harinya berapa kita yang diteluarkan yang ini kan tanam hampir dua kintal waktu tanam benih jadi sampai sekarang ini sudah satu kilo itu sudah ada lima enam ekor satu kilo seharinya habis satu karung 30 kiloan sehari untuk keseluruhan kolam ini sehari di belakang saya itu ada mesin pemberi pakan nah ini gimana Kang tentang mesin ini cara kerjanya jadi mesin ini bisa membantu kita bekerja memberi pakan dia ada apa ada remote nya ada remote kontrolnya dia bisa disetting waktunya durasinya berapa menit berapa kilo per menitnya jadi bisa disetting dulu dan kapan saja ditinggal kemana saja ini sudah disetting kita tinggal mengisi pakannya aja terus dan area yang di kasih itu bisa sampai jauh gitu nah untuk mesinnya ini Kang apa di setiap kolam ada atau hanya satu titik disini untuk mesin itu tergantung kolamnya diutamakan kolam yang besar begini jadi untuk jangkauannya nggak terlalu capek kalau secara manual kita capek gitu kalau pakai mesin kita bisa mempermudah tenaga kita untuk ukuran pakannya sendiri ini bisa bebas atau ada ukurannya tertentu ini ada tergantung ikan udah berapa hari naik lagi berapa hari naik lagi gitu di porsi-porsinya baik terima kasih Kang atas informasinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati